Hai Assalamualaikum jadi sekarang saya lagi mau bikin sambal ya jadi ini ada sambal yang udah diulep pada cabai buang merah buang putih ini kemudian ada telur telur yang udah direbus Hai kemudian ada juga timpi ya jadi disini saya akan bikin sambal goreng tempe dan telur jadi disini sudah ada tempe yang lagi digoreng kita tunggu sebentar lagi ini udah bisa diangkat sepertinya sudah bisa diangkat langkat dulu nih tempe di bagian pertama sekarang kita boleh sisanya jadi sambil menunggu tempenya mateng saya mau seruput kopi dulu teman-teman ini ada kopi yang baru saya seduh ini kopi asli Aceh kemudian ada cemilan ini kumat-kumat kopi asli kemudian tempatan ada setelah polu ini kemudian tempatnya terlebih mat oke sepertinya kita cek dulu ya ini udah bisa dibalik ini nggak apa-apa ya kita bolak-balik seperti ini biar lebih matang-matang oke sekarang kita goreng telur rebusnya jadi untuk menggoreng telur rebusnya itu gak perlu terlalu lama yang penting warnanya dia kekuningan nanti ini udah bisa dibalik ini udah udah kekuningan udah kecoklatan ya oke sekarang kita lanjut menggoreng sambal sekarang kita lanjut menggoreng sambal bawang merah kalau sudah keluar wajinya langsung kita akan sisa cabai jadi ini teman-teman nggak usah kita kasih air ya biar sambalnya awet ya sehingga bisa kita simpan untuk beberapa hari karena berhubung di sini ini tuh nggak ada kulkas karena memang enggak ada listrik di sini sehingga kulkas harus mengawetkannya itu secara alami masih garam gula sedikit biar agak gurih ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman sampai nanti niatnya itu keluar diutup ya ini sudah matang sudah bisa kita matikan kompornya masukkan bahan-bahan yang dikoreng tadi pinti sama gulur kebetulan saya punya sisa gorengan nah jadi ini sudah jadi sudah selesai kita masaknya hari ini yaitu sambal goreng tempe sama telur rebus yang juga digoreng ya jadi inilah lauk untuk makan malam hari ini semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk semua yang nonton terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe ya teman-teman kemudian di like kalau kalian suka kemudian kalian share juga ke teman-teman kalian kita sampai disini videonya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum